bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini 2 juni 2019 hari ini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang ini permasalahan pada saat sinkron dimana frankie constant is incorrectly info ini terutama pada saat update ini update sink yang bulan apa ini ya mungkin bulan yang terbaru bisa bulan Mei bulan Juni ini terdapat permasalahan ini pada perkasan kita oke saya sudah terhubung dengan komputer yang mempunyai masalahnya kita coba lihat langsung ke berkas digital perawatan masuk ke data basicnya berkas digital perawatan kita hapus dulu constraintnya di struktur lalu di relation view nah ini constraint-constraintnya dihapus semua ntar loading dulu nah ini ya ini di drop semua oke selain constraint ini indexesnya ini di drop juga karena nanti mau bikin primary key nyalainya oke jalankan lagi navigate ini saya re-compare aja proses proses terima kasih tidak terima kasih untuk Oke kita coba deploy dan kita lihat query nya seperti apa Oke kita coba execute Oke rekomper lagi Terima kasih Sabar sabar Oh masih muncul sudah Apanya yang bermasalah oke Ini dulu aja yang kedua aja dulu Yang kedua ini kendalanya disini nih on elektrisiknya harus dihapus kita buka ke php adminnya Iya bentar-bentar-bentar kok belum ke kopi Kotel C Kofi Astaga Tetap Nah oke sip Oke ini di yang on elektrisiknya kita hapus dulu Ini on elektrisiknya harus juga On elektrisiknya dihapus Let's go Oke sukses Coba lagi nafikatnya Nah compare Oke memang dalam proses kompetensi-kompetensi ini memang butuh kesabaran dan jam terbang tinggi Hai karena biasanya beda-beda kasus ya Oke ini tinggal satu biasanya ini kita coba reset dulu ini masih bermasalahnya setelah di restart restart navigate-nya bukan restart komputernya kita coba jalankan lagi navigate-nya Oke kita coba compare lagi ini selamat menikmati oh ternyata masih saudara-saudara masih nyangkut masih nyangkut tiba kita lihat aja kenapa bisa seperti ini dia bedanya dimana coba coba sekarang diberkas digital perawat dropper ini oke ternyata ini juga sama nih ini ada ondlet restripsnya pantasannya nyangkut nah inilah ondlet restripsnya hapus dulu oke saya ulangi lagi dari berkas perawatan digitalnya kita coba hapus dulu constraint hapus dulu foreign keynya lalu sinkron ulang sinkron ulang terus nanti pas querynya ondlet restripsnya dihapus oke berkas digital perawatan structure terus terus pilih relation view drop semua constraintnya konstainnya sabar saudara-saudara tidak apakah putus oke satu lagi oke ini indexesnya dihapus drop ini di drop ini di drop oke ini di drop terus yang ini drop juga oke sinkron lagi di pun yang yang lalu ini menggunakan ini Oke, dideploy Nah, yang ini on delete restrik ini hapus biar tidak nyangkut Copy, masukkan ke phpmyadmin Sabar-sabar koneksi bermasalah Nah, oke Oke, ini hapus nih on delete restriknya Oke, go Mudah-mudahan berhasil Oke, disininya sukses ya Sukses Kita coba Sinkron lagi Sinkron lagi Sanche Sukses oke selesai sukses jadi permasalahannya tadi karena satu constraint nya belum dihapus indecis belum dihapus lalu on direct restrict nya belum dihapus kasus selesai terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih